Dewasa ini, pesatnya arus globalisasi, melahirkan the first regime of technology on communication yang menjelma dalam cyber law. Namun justru mobilisasi rezim ini bak pedang bermata dua yang dapat membelah sisi kemajuan dan mencederai penegakan hukum itu sendiri. Salah satunya, pencumaran nama baik dalam situs teknologi informasi dan komunikasi yang terbukti. Subdirektora Cybercrime mencatat adanya 50 kasus per bulan dan pada tahun 2014 jumlah kasus penghinaan melebihi 800 kasus. Bangsa Indonesia, bangsa yang mengandung paham demokrasi sehingga wajibnya untuk menjamin kebebasan seorang rakyat. Namun hal ini perlu diperhatikan pula apa yang dikatakan oleh Profesor Hawi Jaya yakni tidak boleh adanya kebebasan tanpa batas. Dan ketika terdapat wacana untuk memasukkan pasal penghinaan di dalam RUHP, inilah justru keliruan yang sangat jelas karena perkembangan teknologi yang sangat besar dan hukum harus mengikuti perkembangan tersebut. Sangat tepat apabila terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang hal ini karena lebih mudah untuk merevisi undang-undang dibandingkan harus merevisi KUHP yang sampai saat ini belum terrealisasi. Maka konsep memasukkannya pasal penghinaan di dalam RUHP ini dengan merubah deliknya menjadi delik aduan dan menurunkan hukuman pidananya menjadi 4 tahun. Dimana ketentuan pidana di bawah 5 tahun ini tidak adanya penahanan terlebih dahulu atas tuntutan yang telah diajukan dan hanya pribadi yang bersangkutan saja yang boleh pengajukannya. Sehingga konsep beracara yang kami ajukan yakni mengacu kepada KUHAP agar membuktikan apakah hal ini termasuk penghinaan atau kekeliruan semata. Jika kita cermati bersama, politik hukum Undang-Undang Dasar 1945 dalam naskah komprehensi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sejatinya telah mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dinamis. Hadirnya hukum untuk menakar perubahan dan kehidupan sosial yang dinamis sebagai lowest tool of social engineering demi terciptanya ketujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pun berbagai permasalahan terkait mencemaran nama baik dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi nyatanya tidak dapat dijawab pada poin mencemaran nama baik dalam KUHAP. Karena apabila memasukkan dalam KUHAP, maka pemenyidik merupakan penyidik kepolisian dan BPPNS yang belum tentu memiliki kemampuan dalam bidang ITE. Maka konsekuensi yang ditimbulkan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang tidak memahami ITE adalah dapat terjadinya kesalahan dalam pengimplementasian hukum. Hukum harus menerima masukan agar dalam implementasi menjadi keluaran yang produktif dan berdaya guna. Maka solusi yang kami usung, pertama, menghasilkan RUU ITE sebagai pengisi kekosongan hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dunia informasi. Yang kedua, memperdayakan security cybercrack sebagai pelacak penghinaan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang berintegrasi dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi Indonesia.